Intro Selamat siang, Premisa Global News 7 Raker Nas TGB HM Zainul Majdi Paparkan Konsep NWDI Mendunia Lombok, Global News 7 Ketua Umum PBNWDI TGB HM Zainul Majdi Bersama Ketua Dewan Pakar NWDI Sul Kifli Mansah dan TGH Mahali Fikri Usai Raker Nas NWDI di Selong Lombok, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Waktan Diniyah Islamiyah PBWNDI TGB HM Zainul Majdi Optimistis NWDI akan mendunia Hal itu disampaikan cucu pendiri Organisasi Islam Nahdlatul Waktan Al-Makfurullah Maulana Seh TG Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid Itu dalam rapat kerja nasional Raker Nas NWDI di Pancor, Selong Lombok Timur Dalam sambutannya TGB mengajak seluruh jamaah NWDI di Indonesia merapatkan barisan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama pendiri NWDI yakni mengokohkan iman dan taqwa Sebagai organisasi Islam, kata TGB NWDI merupakan alat perjuangan untuk mengokohkan nilai-nilai keislaman di Nusantara Momentum perayaan hari ulang tahun NWDI yang ke-87 TGB mendorong semua jamaah NWDI untuk memperkuat solidaritas dan menyebarluaskan nilai-nilai keislaman Tidak hanya di Indonesia namun di dunia NWDI ini dibangun dengan semangat rahmatan ilil alamin Bukan sekadar untuk tanah selaparang Bukan hanya untuk NTB bahkan Indonesia saja Tapi fil alamin artinya diiktiarkan agar nilai-nilai perjuangan NWDI itu bisa mengisi kazanah kebaikan di dalam membangun peradaban dunia Ujar TGB HN Zainul Majdi di hadapan berserta krakernas NWDI di Pancor Sabtu 17 September 2022 Tim Global News 7 Jakarta mengabarkan Terima kasih telah menonton!